Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Tunggul Bintoro karya Wahyu Mulyana Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-6 Selamat mendengarkan Di dalam perahu cepat itu terdapat enam buah anak perahu, dengan cepat mereka pun ikut menceburkan diri masuk ke dalam air Tak antara lama tampaklah di dekat air di perahu itu muncul lima atau enam orang perompak Chandra Wulan dan Tunggorono telah bersiap sedia dengan senjata mereka Begitu melihat musuh, mereka lalu membacok dan menusuk dengan berulang-ulang Karena itulah maka air laut menjadi merah karena darah Air laut yang kehijau-hijauan itu berubah warnanya menjadi merah padam Melihat ini maka beberapa anggota perompak lalu menceburkan diri ke dalam laut untuk menolong kawan-kawannya Panas hati pendeta Baudenda melihat aksi kawanan perompak itu Segera ia melompat ke arah perahu musuhnya Baru ia menggerakkan tangannya terlihatlah beberapa anak buah perompak jatuh terhajar ke dalam air Pendeta itu tertawa berkakakan Kemudian melompat ke lain perahu Kembali ia menggunakan tangannya dan kembalilah terlihat beberapa anak buah perahu itu jatuh tersapu oleh pukulannya Setelah itu kembali kakek Pendeta yang sedang mabuk kemenangan ini melompat ke perahu yang Satunya dan ia memperoleh kemenangan ini melompat ke perahu yang satunya dan ia memperoleh kemenangan yang lebih gemilang lagi Dengan gagahnya pendeta Baudenda dapat mengobrak abrik kurang lebih tiga puluhan buah perahu Melihat ini kepala bajak itu menjadi marah Segera ia berteriak supaya anak buahnya melepaskan panah-panahnya Maka dengan sekejap mata saja pendeta yang perkasa itu telah dihujani oleh ratusan anak panah Akan tetapi tentu saja ia tak mau menyerah dengan begitu saja Kedua tangannya dikibas-kibaskan berulang-ulang Dengan cara inilah ia menyapu anak panah yang mengancam keselamatannya Dengan amat marah pendeta Baudenda berlompatan dan kemudian melompat ke perahu ketua bajak laut itu Bajingan, akan kuperlihatkan kepadamu seberapa kesaktian dan kehebatan setan sayap satu Bentaknya sambil terus menyerang Akan tetapi kepala perompak itu pun bukan orang sembarangan Dengan cepat ia membalas serangan itu dengan serangan pula Hingga keduanya terlibat dalam sebuah pertempuran yang hebat Ketua perompak ini telah mencabut golok dan kampaknya Golok dan kampak inilah yang membuat kepala perompak dari Nusa Barung ini menjadi disegani kawan dan ditakuti lawannya Mengetahui kalau kepalanya akan dipecah oleh kampak musuh Cepatlah pendeta Baudenda melompat mundur Bersama dengan itu tangan kanannya diangkat untuk menyambut tangan kanan lawannya Benar-benar cerdik seperti kancil kepala perompak itu Segera ia menarik tangannya Melihat ini pendeta Baudenda menjadi terkejut Hal ini tak pernah disangka-sangkanya Sewaktu pendeta Baudenda sedang disangsang oleh perasaan herannya Maka kesempatan ini dipakai oleh pemimpin perompak itu untuk menceburkan diri ke dalam laut Biur air muncrat sampai tinggi-tinggi Pendeta Baudenda tertawa bergelak-gelak Akan tetapi hanya sebentar saja Karena tiba-tiba ia menjadi kaget sekali Ia mendapatkan perahunya telah kosong dan ternyata anak buah perahu itu pun telah ikut pemimpinnya untuk mencebur ke dalam laut Kemudian perahu yang ditumpanginya itu maju dengan pesat meninggalkan perahu-perahu lainnya Hingga dengan demikian perahu itu terpisah dengan lain-lainnya Kawanan perompak itu telah menunjukkan kepandainya Dari dalam air mereka menjeret perahu itu untuk dipisahkan dengan perahu-perahu yang lainnya Pendeta Baudenda kaget bukan main Insya Allah kini kalau dirinya sedang berada di dalam bahaya Bahkan hatinya menjadi gigrik ketika mengingat kalau dirinya ini tak bisa berenang barang sedikit pun juga Kalau tadi pendeta ini dapat bergerak dengan leluasa karena banyak perahu Perahu yang menempel dan berada di dekat perahunya Gerakannya bebas Untuk berlompatan dari sebuah perahu ke lain perahu Tapi sekarang kemana ia hendak melompat? Sewaktu pendeta itu tercengang-cengang Tiba-tiba ia merasakan kalau kedua kakinya bergerak menjadi limbung Cepat-cepat ia memasang kuda-kudanya Kembali hatinya menjadi terkejut ketika mengetahui bahwa perahunya berputar-putar Inilah sebabnya yang menjadikan kakek pendeta itu tak dapat berdiri dengan tegap Ketika melihat ke dalam air tampaklah bayangan orang-orang yang tak henti-hentinya bergerak Pendeta Baudenda tahu kalau kawanan bajak laut ini sedang beraksi Justru karena itulah maka kepala bajak laut itu muncul di permukaan air Pendeta Baudenda mendongkol sekali Kemudian dengan cepat kakek tua ini menyambarkan tangannya Akan tetapi dengan cepat kepala perompak itu selulup kembali Dan kembali badan perahunya bergerak-gerak Mau tak mau menghadapi bahaya yang demikian ini Hati pendeta kejam ini menjadi jeri juga Coba kalau ia bisa berenang Di lain pihak tengkorak biru berada di dalam air Dan juga Tunggorono serta Chandra Wulan yang berada di atas perahu Juga sedang melayani musuh-musuhnya Bajak laut ini mempunyai kepandayan yang istimewa Yaitu mereka kuat sekali menyelam di dalam air Dan dapat membor atau memahat perahu lawan hingga bocor Di dalam hal ini perahu besar pun dapat mereka karamkan Asal perahu bocor dan air masuk ke dalam Maka akan celakalah perahu itu Tengkorak biru yang mengetahui kepandayan lawannya ini Maka mengajak kawan-kawannya untuk mencebur ke dalam laut Dan mengadakan perlawanan di dalam air Ketua perkumpulan tengkorak berdarah itu Berusaha mencegah kawanan bajak laut ini menenggelamkan perahunya Karena tengkorak biru dan kawan-kawannya itu pun setan air Maka agak sukarlah bajak laut itu untuk melakukan tugasnya Di dalam keadaan yang payah tiba-tiba Tunggorono Melihat perahu yang ditumpangi oleh eyang gurunya Terancam bahaya yang hebat Perahu itu adalah kepunyaan perompak-perompak itu sendiri Akan tetapi perompak-perompak itu tak sanggup melawan kesaktian Si pendeta Baudenda Terpaksalah mereka memahat dan mengampaki perahu-perahunya sendiri itu Hingga dengan demikian perhunya menjadi bocor dan air mulai masuk Dengan begitu maka perahunya terancam ketenggelaman Bahkan sedikit demi sedikit perahu itu telah mulai tenggelam Melihat hal yang demikian itu Tunggorono hendak turun tangan untuk Menolong eyang gurunya Adi Chandrawulan Kau peganglah kemudi ini Teriaknya kepada adik seperguruannya Susul perahu itu Masih saja Tunggorono ini khawatir kalau perahunya kurang laju Maka ia lalu membantunya dengan menggunakan dayung Hingga dengan demikian Tunggorono hanya membela dirinya dengan tangan kiri saja Di pihak perompak mereka masih tetap mengejar Bahkan tetap menggunakan anak panah untuk menyerang Chandrawulan menjadi repot Bahkan mesti menambah kewaspadaannya Dengan sepasang pedangnya ia melindungi dirinya dari serangan-serangan anak panah lawan-lawannya Bahkan ia masih tetap dapat melancarkan serangan balasan Namun sayang sekali ia masih harus tetap memperhatikan kemudinya Hingga dengan demikian pikirannya terpecah menjadi dua Tujuan perahunya terus mengejar dan mendekati perahu yang ditumpangi oleh pendeta Baudenda Sewaktu perahunya tengkorak biru muncul dari permukaan air Kemudian ia memegangi pinggiran perahunya Tunggorono, apakah kau menginginkan perahumu ditenggelamkan sekali? Tanyanya Pertanyaan ini diajukan karena perahu yang ditumpangi oleh dua orang murid kiplompong itu maju dengan pesat ke daerah musuh Adalah sudah menjadi kebiasaan dalam pertempuran air Kalau perahunya makin didekatkan maka pembelaan makin menjadi sulit Musuh yang lebih banyak itu dapat memecahkan dirinya Tak dapat orang berkelahi di dalam air sambil mengikuti jalannya perahu Abis apakah kita tak akan menolong eyang guruku? Tanyanya Ketika itu air telah masuk ke dalam perahu pendeta Baudenda telah masuk sedalam mata kaki Dan pendeta itu mulai repot Hatinya pun memukul-mukul dengan keras karena khawatir sekali Kakek ini baru mendapat harapan ketika perahu Tunggorono mendatanginya Ia merasakan betapa jauhnya jarak antara kedua perahu itu Akan tetapi ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk melompat Bersama dengan itu ia memberi tanda kepada Tunggorono Adi Chandra Wulan awas Seru Tunggorono memperingatkan adik seperguruannya Chandra Wulan segera memegang kemudinya dengan cepat kemudi itu Digerakkan dan berputarlah perahunya Ini dimaksudkan Apabila pendeta Baudenda telah naik ke atas perahunya Perahu itu pun telah putar haluan Akan tetapi apa mau dikata Dugaan itu meleset sama sekali Loncatan pendeta itu hanya kurang dua jengkal saja Karena itulah tak ampun lagi tubuhnya tercebur ke dalam air Jelaka Seru Tunggorono dengan kaget sekali Tanpa banyak cakap Lagi ia lalu terjun ke dalam air untuk menolongnya Pendeta itu memang sakti sekali Akan tetapi di dalam air ia tak berdaya Dengan sekuat tenaga ia lalu menggerakkan kaki dan tangannya untuk mencoba dirinya berenang Di samping itu pendeta Baudenda pun menutup mulut dan menahan nafas Maksudnya supaya jangan kemasukan air Ia tak pedulikan semua usahanya ini Rasanya sangat malu kalau harus mati tenggelam Sedangkan ombak terus mendampar-dampar tubuhnya yang kemudian hanyut tak berketentuan Eyang guru Jangan takut teriak Tunggorono Akan ku tolong kau Sambil berkata demikian Tunggorono menyambar pinggang orang tua itu Ia menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat tubuh pendeta itu Selagi ia berbuat demikian tangan kanannya meraba ke dalam saku pendeta tua yang menjadi eyang gurunya itu Kemudian ditariknya keluar sebuah bungkusan kecil Dengan kegirangan ia berkata di dalam hatinya Hem, untuk mengambil surat rahasia dari pendeta tua ini Tak bisa lain mesti aku menggunakan ketika ini Biarlah orang mengatakan memancing di air keruh Pendeta Baudenda masih menggerakkan kaki dan tangannya Karena tubuhnya dipegang oleh Tunggorono maka ia menekan tubuh si penolongnya itu Ia menggunakan tangan kanannya Apa mau dikata tubuh yang besar dan berat itu menekan ke bawah hingga Tunggorono ikut tenggelam Tak ada jalan lain terpaksa ia selulup untuk meringankan bebannya Setelah ia timbul lagi Kemudian mengangkat tubuh eyang gurunya ini dan dinaikkan ke dalam perahunya Sedangkan dia sendiri menyusul naik dengan jalan memegangi pinggiran perahunya Pendeta Baudenda tak minum air Setelah berada di atas perahu Ia lalu menjadi sakti lagi seperti biasa Kebetulan ada sebuah perahu bajak laut yang mengejarnya Sewaktu perahu itu datang mendekat Dengan gesit ia melompat ke perahu musuh Kemudian menyerang dengan hebat Hampir bersama-sama enam atau tujuh orang anak buah perahu itu jatuh terjungkal masuk ke dalam air Tengkorak biru telah melompat naik ke dalam perahunya Setelah pendeta Baudenda berkuasa di atas perahu musuhnya Kakek tua itu lalu melompat lagi ke perahu musuh yang lain Dan hal ini telah diikuti oleh Tunggorono dan Chandra Wulan Mereka berbuat demikian karena mereka tahu Kalau perahunya sendiri telah mulai kemasukan air Tunggorono memang cerdik Segera ia menguasai kemudi dan tengkorak biru dengan gigih menghalau musuh-musuh yang berani mendekat Sayang sekali orang-orang dari perkumpulan tengkorak berdarah itu telah mati di dalam pertempuran di dalam air tadi Maklumlah musuhnya jauh lebih banyak daripada mereka sendiri Dengan cepat perahunya itu Berlayar menuju ke barat daya Pendeta Baudenda membantu untuk mendayung perahu Kini sedikitpun ia tak mengeluarkan perkataan apa-apa Bungkam seribu bahasa Ia telah merasakan bagaimana hebat dan kalutnya orang terjun ke dalam air Kalau tak dapat berenang Dari pengalamannya ini maka kakek pendeta yang sakti itu tak berani lagi membuka mulut besar untuk membual Namun dengan itu ia membantu mendayung perahunya Hingga dengan demikian perahunya berlayar laju sekali Bahkan dengan cepat perahunya ini dapat meninggalkan perahu-perahu perompak itu jauh di belakangnya Baru saja mereka itu dapat melepaskan diri dan dapat pula dikatakan keluar dari lubang-lubang maut Kini mereka telah mulai berselisih lagi Hei Tunggorono, kau hendak membawa perahu ini kemana? Teriak tengkorak biru ketika melihat tujuan perahu itu Apakah ini jalan untuk menuju ke Karangbolong? Tunggorono tertawa lebar Letak Karangbolong di barat laut Jawabnya, aku sekarang tengah menuju ke barat daya Dengan demikian kita sekarang ini mengambil jalan yang bertentangan Ketua perkumpulan tengkorak berdarah ini menjadi sangat mendongkol Kau telah main gila seperti ini Apakah kau hendak menyangkal lagi? Teriaknya sambil berniat merampas ke mudi perahu untuk dikuasainya Akan tetapi Tunggorono berlaku tenang Orang-orang dari dunia kependekaran selamanya tetap memegang teguh pada janjinya Sekali aku mengatakan putih tak nanti akan kukatakan hitam Jawabnya, cara bagaimana kau ketahui kalau aku hendak menyangkal? Abis kemanakah kau hendak pergi? Pendeta Baudenda pun bertanya ke Pulau Karang Songo Mendengar ini tengkorak biru ketua dari perkumpulan tengkorak berdarah menjadi semakin gusar Ke Pulau Karang Songo untuk apakah? teriaknya Tunggul Tirto Ayu berada di sana Akan tetapi kalau kalian memang tak menghendaki barang itu Maka marilah kita kembali ke Karang Bolong Jawabnya sambil melemparkan pandangannya ke arah ketua dari perkumpulan tengkorak berdarah Setelah itu kembali ia berkata Kawanan bajak laut itu sedang menderita kerugian yang besar Apakah kalian tak khawatir mereka bakal mengejar kita? Aku justru mengkhawatirkannya Sekarang marilah kita mengambil jalan darat saja Apakah ini tak lebih baik daripada melalui air? Setelah sampai ke dekat pulau itu barulah kita menyeberang lagi Tengkorak biru lalu memutar otaknya Baiklah, jawabnya kemudian Jika kau berani main gila, tak nanti Kalian dapat lolos dari tangan kami Memanglah sebetulnya pulau Karang Songo itu berada di sebelah barat daya pulau Jawa Dan letaknya mepet dengan pulau Jawa Hingga dapat pula kalau dikatakan dataran yang menonjol dari tanah Jawa Hingga untuk menuju ke sana tak usah memakai perahu pun bisa Akan tetapi Tunggorono ketika mendengar ancaman Tengkorak biru itu tadi hanya tersenyum saja Karena mereka melakukan perjalanan dengan cepat Maka sebentar saja mereka telah sampai ke tempat tujuan Bahkan ketika sampai di sana hari telah sore Tunggul Tirto Ayu berada di sini Katanya, apakah kau tak bohong? Tanya pendeta Baudenda Pandangannya yang tajam terus menatap cucu muridnya Seakan-akan kakek pendeta tua ini tak mempercayai perkataan Tunggorono Siapakah yang hendak membohongimu? Katanya, hanya aku ingin bicara dahulu dengan Adi Chandrawulan Lekas kau bicaralah Segera Tunggorono memegang tangan Chandrawulan Hingga sepintas saja seperti orang yang sedang bersalaman Bersama dengan itu ia memberikan sebuah bungkusan kecil ke tangan gadis itu Adi Chandrawulan, di kemudian hari kita akan bertemu lagi Katanya dengan menatap wajah adik seperguruannya Apa? Tanya gadis itu dengan terkejut Apakah kau tak ingat perkataan guruku? Jawab Tunggorono balas bertanya Dan ia memberi kesempatan kepada adik seperguruannya untuk mengingat-ingat Orang yang terdekat denganmu hanyalah Minta Raga dan Worokishi di Gunung Muria Sedangkan Minta Raga tinggal di atas puncak Gunung Lawu Mungkin Minta Raga belum turun gunung Adi Chandrawulan sekarang ini aku tak dapat menceritakan lebih terang lagi Maka untuk sementara antara budi dan dendam penasaran itu Boleh kau tanyakan saja kepada Minta Raga Dan lagi asal barang itu kau sampaikan kepada Worokishi Maka apa saja yang kau ingin ketahui ia akan dapat menerangkannya Nah pergilah Chandrawulan berpikir Ayahku pernah mencarinya di dalam tubuh tengkorak hitam Akan tetapi beliau tak memperoleh hasil Akan tetapi kakak seperguruanku ini telah mendapatkannya dari dalam tubuh kakek pendeta Baudenda Barang ini pasti sangat penting Setelah dirasakan pada telapak tangannya Ia merasakan kalau barang lunak itu tentunya sepucuk surat Ia lalu memasukkan ke dalam saku bajunya Bagaimana denganmu kakak? Tanyanya Tunggorono menyeringai dan tertawa dengan meringis Guruku telah menutup mata Apakah kau kira aku akan dapat hidup sendirian di dunia ini? Jawabnya dengan perlahan Chandrawulan menjadi terkejut sekali Kau katanya Sudah, sudahlah Jangan kau bicara lebih banyak lagi Seru kakak seperguruannya mendadak berkata dengan keras Sekarang kau pergilah Tengkorak biru tertawa dingin Kau hendak pergi Katanya dengan seram Dengan cepat ia mencabut serulingnya dan menghadangi gerakan gadis yang akan pergi itu Akan tetapi tiba-tiba saja sinar hijau berkelebat Inilah serangan senjata rahasia yang berupa jarum-jarum Dan jarum-jarum ini menyebab di tengah-tengah tengkorak biru dan si gadis Sewaktu ketua perkumpulan tengkorak berdarah itu melompat untuk menghindar Chandrawulan yang cerdik itu mengambil kesempatan untuk melompat Tengkorak biru hendak mengejar Tapi sekarang ia dirintangi oleh Tunggorono yang telah menghunus pedangnya Binatang, bagus sekali kau tak memegang janjimu Tegur murid pertama dari Kiplompong Mengenai tunggul tirto ayu itu Kau tak punya hak apa-apa Jika kau hendak mengajakku berkelahi aku pun tak takut Sambil berkata demikian Tunggorono lalu menikam Cepat tengkorak biru menangkis dengan keras Hingga dengan demikian terdengar bunyi nyaring Kedua-duanya sama-sama mundur dengan tubuh terhuyung-huyung Hal ini disebabkan saking kerasnya peraduan senjata mereka Setelah itu kembali Tunggorono menyerang maju Tengkorak biru menjadi marah dan segera melayani Ia telah merasa dipermainkan Hingga dengan cepat pertarungan telah berjalan sampai 20 jurus Sambil berkelahi Tunggorono tetap melirik dan memperhatikan Dan memberi kesempatan kepada Chandra Wulan yang sedang melarikan diri Setelah ia melihat kalau adik seperguruannya itu telah lari Sampai jauh ia melompat keluar dari kalangan pertempuran Apakah kalian telah puas dengan permainanmu tadi? Tanya pendeta Baudenda sambil tertawa Sejak tadi ia hanya berdiam diri saja Setelah berkata demikian ia lalu berpaling ke arah Tunggorono dan berkata Tunggorono sekarang marilah kita cari Tunggul Tirto Ayu Dimanakah adanya Tunggul peninggalan itu? Tunggorono hanya bersangsi sebentar Di karang bolong Jawabnya pendeta Baudenda melompat dan berjingkrak Apa? teriaknya dengan Marah sekali kau berani bergurau denganku Lalu sebelah tangannya melayang Karena ia sangat mendongkol dan marah Karena itulah ia mempergunakan tenaga dalamnya yang seberat seribu kati Hingga dapatlah dikatakan kalau ini merupakan pukulan kematian Atau paling enteng akan membuat setengah mati Tunggorono sejak tadi memang telah waspada Dan selain itu gerakannya pun sangat lincah Segera ia mengelakkan diri dari serangan yang dahsyat itu Setelah itu ia menggerakkan pedangnya menyambar ke arak muka pendeta itu Yah pendeta yang menjadi eyang gurunya Kau bunuhlah aku Teriaknya Jika aku mati Tentu ada orang yang akan membalaskan sakit hatiku Dialah angger minta raga Pendeta Baudenda menjadi tercengang Sementara itu Chandra Wulan berlari-larian meninggalkan pulau Karang Songo Malam itu ia telah tak berada lagi di tempat itu Gadis keras kepala ini terus lari ke arah barat Karena itulah sebentar saja ia telah sampai ke kota Cilacap Tentu saja ia menjadi sangat letih dan lapar Juga menjadi ngantuk bukan main Setelah masuk ke dalam rumah makan Lalu memanggil kepada pelayan Pelayan serunya dengan keras Pelayan rumah makan itu menjadi heran ketika melihat tamunya ini Hanyalah seorang gadis muda yang masih kekanak-kanakan Kau mau apa nona kecil? Tanyanya Akan tetapi ia menggampiri dengan cepat Kemudian ia menyodorkan tarif makanannya Seumur hidupnya Chandra Wulan belum pernah pergi dari Karang Bolong Sejak kecil ia memang belum pernah berpisah dengan ayahnya Oleh karena itu ia merasa sangat asing dengan pergaulan di luar Yang harganya lebih mahal tentunya rasanya pun lebih lezat Pikinya sambil memperhatikan makanan itu Kemudian ia menunjuk ke arah ayam panggang goreng istimewa Aku ingin yang ini Katanya Bukan main herannya pelayan rumah makan itu Sejenak ia memandang ke arah Chandra Wulan Oh, nona kecil Katanya sambil memandang ke arah Chandra Wulan Ayam goreng istimewa ini tak akan habis dimakan oleh empat orang kuli Bagaimana kau hanya seorang diri saja akan menghabiskan makanan yang demikian Banyaknya, begini saja akan kuberi kau tiga macam makanan yang harganya lebih ringan Juga lezat sekali Eh, kau begini banyak omong Dengan jalan bagaimanakah kau akan dapat berusaha Tegur Chandra Wulan Memang gadis ini menjadi tak senang Apakah kau anggap kalau aku tak mempunyai uang Oh, tidak, tidak nona Jawab pelayan itu sambil tertawa Akan tetapi Pelayan itu tak segera pergi ke dapur untuk memenuhi pesanan nona kecil Ini, melihat ini tentu saja Chandra Wulan menjadi gusar Apakah kau tak membuatkan aku panggang ayam goreng istimewa? Tanyanya Nona, kata pelayan itu yang telah menjadi curiga Kuharapkan kau suka memaafkan kami Aturan di rumah makan kami ini Siapa yang hendak makan dia harus membayar terlebih dahulu Hem, Chandra Wulan memperdengarkan suara hidungnya Gadis ini benar-benar mendongkol Bersama dengan itu tangannya segera merogoh ke dalam saku Akan tetapi mendadak saja mukanya menjadi pucat Di dalam hatinya ia mengeluh Celaka, setelah itu menjadi merah Merah saking malunya Nyatalah kalau kantongnya itu hanya berisi senjata rahasia saja Sejak ia keluar dari rumah memang tak membawa uang Pelayan itu hanya berdiam diri dan mengawasi wajah Chandra Wulan Yang sebentar kelihatan merah di lain saat kelihatan pucat Melihat ini ia lalu tertawa dengan nada dingin Nah apakah kataku? Katanya, entah dari perahu nelayan yang manakah kau menggeloyor kemari Sekarang lekaslah kau pulang dengan baik-baik Ayahmu tentu menanti dan siap akan memakulmu Di dalam rumah makan itu terdapat beberapa orang tamu lainnya Sejak tadi mereka itu mengawasi gerak-gerik Chandra Wulan dan si pelayan Dan mengetahui akan hal ini Ger, semuanya menjadi tertawa terbahak-bahak Chandra Wulan lalu memalingkan kepala Dan melihat beberapa orang tamu yang masih ketawa Ia benar-benar menjadi malu dan juga mendongkol Gadis ini sangat menyesal sekali Karena tempat situ tak ada liang yang dapat dipakai untuk menyembunyikan mukanya Sewaktu begitu seorang tamu muda bangkit dari tempat duduknya Dia memang habis makan dan kemudian merogohkan tangannya ke dalam saku Untuk mengeluarkan uang pembayar makanan yang dimakannya tadi Anak muda itu pun memandang kepadanya Bahkan tersenyum Sekonyong-konyong Chandra Wulan ingat dan menjambak kepada pelayan itu sambil berteriak Bagus betul perbuatanmu, bentaknya Kau berani mati menghina tetamu Kau barusan bilang kalau orang yang hendak makan di sini harus membayar terlebih dahulu Baru makanan itu disajikan Kenapa tamu itu makan dahulu baru membayar Dan ia menunjuk kepada si pemuda itu Pelayan itu melengak Akan tetapi ia tak kurang sebuah akal pun Kau punya uang atau tidak, katanya Kalau ada keluarkan Aku belum makan, bagaimana kau bisa tahu kalau aku tak tak punya Uang, jawab Chandra Wulan yang tak mau kalah gertak Ia lalu menolak pelayan itu hingga jatuh terjengkang Sewaktu pelayan itu belum sempat bangun Chandra Wulan melangkah keluar Kau tunggulah aku hendak mengambil uang Katanya, nanti aku masih hendak bicara denganmu Baru saja gadis itu melangkah keluar Dari luar tampak ada orang yang masuk ke dalam rumah makan itu Orang itu mengayunkan langkahnya dengan lebar Kira-kira berumur empat puluhan tahun Mukanya persegi Nini kau hendak makan Tegurnya sambil tertawa Mari aku yang mengundangmu Dan nanti aku yang membayar makanan apa yang kau makan Sebenarnya Chandra Wulan sedang bingung Ia lapar bukan main Hatinya panas dan malu Karena itulah ia tak dapat berpikir lebih lanjut Tanpa pikir lagi kalau ia tak mengenal orang laki-laki itu Ia kembali ke meja dan duduk di kursi Pelayan tadi telah mengganti haluannya Setelah melihat kalau tamunya tadi datang bersama tamu barunya ini Ia menyambut dengan penuh penghormatan Pelayanannya sangat manis Segera ia menyajikan masakan-masakan yang mahal Chandra Wulan tak banyak pikir lagi Segera ia menyikat makanan yang dihidangkan di hadapannya Gadis ini sampai tak mempedulikan lagi orang yang mengundangnya itu Menatap dirinya dengan pandangan mata yang tajam dan tersenyum Begitu selesai makan Maka gadis ini pun lalu bangkit Ia mengambil perhiasan rambutnya yang menghiasi rambutnya yang indah itu Barang itu lalu diletakkan di atas meja Paman katanya Kau mengundangku makan Dan aku akan menghadiahkan perhiasan rambutku ini kepadamu Terima atas kebaikanmu Paman Setelah berkata demikian Ia lalu memutar tubuhnya untuk segera melangkah pergi Heranlah orang itu ketika melihat perhiasan rambut yang bersinar hijau dan indah Akan tetapi ia tak berdiam diri lagi Rupa-rupanya ia tak sangsi Karena itu ia lalu mengangkat ceret teh Bersama dengan itu dari luar melangkah masuk seorang yang bertubuh tinggi besar Karena orang itu melangkah dengan tergesa-gesa Maka sampai bertubrukan dengan Chandra Wulan Sedangkan Chandra Wulan sendiri jalannya sangat cepat Mengetahuaai akan hal ini Chandra Wulan menjadi marah Hai kau ini jalan mengapa tanpa memakai mata Tegurnya orang yang bertubuh tinggi besar itu tak menjadi marah Malah Sebaliknya ia tertawa dengan cekikikan Nona manis kau terburu-buru Hendak pergi kemanakah? Tanyanya Apakah kau hendak mencari kekasihmu? Huaha 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 Kenapa kau justru memaki aku? Sambil berkata demikian Ia menjulurkan tangannya yang penuh dengan bulu Untuk meraba muka Chandra Wulan yang cantik Dan berbentuk bulat telur Halus dan putih kulitnya Bukan main mendongkolnya hati Chandra Wulan Kau pergilah Bentaknya sambil menggerakkan tangannya Dan angin pukulan itu menyambar ke arah dada orang kurang ajar itu Orang bertubuh besar itu hanya tertawa saja Ah Hebat Katanya Seorang Nona manis yang memukul suaminya Ia segera mengangkat tangan kirinya untuk menangkis Chandra Wulan tadinya hanya menggertak saja Ia segera memutar tangannya untuk menangkap pergelangan tangan lawannya yang penuh dengan bulu itu Akan tetapi sayang yang kena hanya dua buah jari saja Dan ketika ia mengerahkan tenaga dalamnya Krek patahlah kedua jari itu Aku hendak lihat Binatang Apakah kau berani mempermainkan anak gadis orang atau tidak Bentaknya Orang itu menjadi kaget dan kesakitan Karena itulah ia menjadi marah Segera ia menghunus goloknya sambil mendamprat dan membacok Chandra Wulan memang sedang mendongkol Segera ia melayaninya Dengan pedangnya ia lalu menangkis bacokan golok itu Cepatlah mereka berdua itu lalu terlibat dalam sebuah pertarungan Akan tetapi baru beberapa jurus saja orang itu telah melompat ke luar kalangan Hai bocah Hai bocah siapakah gurumu tanyanya Mengapa dia berani melepaskanmu seorang diri untuk berbuat kurang ajar Akan tetapi Hati Chandra Wulan masih mendongkol Ia lalu menuruti hawa amarahnya Tanpa mengenal takut Ia lalu mengumbar perasaan marahnya kepada orang kasar yang kurang ajar tadi Guruku tanyanya dengan sombong Jika ku sebutkan namanya aku khawatir kau kaget setengah mampus Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Tunggul Bintoro karya Wahyu Mulyana Bagaimana kelanjutan kisahnya Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa